Pada kali ini kita kembali membahas terkait progres terkini seputar pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara Saat ini informasinya progresnya itu sudah di angka 74,87% hampir memasuki di angka 75% artinya kita masih kekurangan sekitar 25% dengan durasi waktu yang tersisa kurang lebih tersisa beberapa bulan lagi ya paling tidak sekitar 5 bulan karena target dari kementerian PUPR sendiri itu diperkirakan bisa dirampungkan sekitar bulan Juli dan sementara ini kita sudah berada di penghujung bulan Februari yang hampir masuk di bulan Maret sementara untuk bangunan seperti kantor presiden kabar terakhirnya kan kementerian PUPR ataupun dari pihak Pak Nyoman Muarta itu menargetkan agar bisa merampungkan bilah Garuda itu hingga di bulan Mei entah nantinya di pertengahan ataupun di akhir bulan Mei namun sementara ini progresnya itu sudah selesai pada area depan kemudian juga pada area belakangnya sudah selesai pula artinya sudah menyelimuti struktur utama bangunan kantor presiden namun pada area sayapnya itu baru sekian progres sementara di sisi lain informasi dari asosiasi industri permembelan dan kerajinan Indonesia telah menandatangani kerjasama dengan PT Bina Karya Persero yang merupakan otoritas pembangunan Ibuota Negara IKN Nusantara kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan mebel dan kerajinan ramah lingkungan yang diproduksi secara dalam negeri untuk positifitas bangunan di IKN mulai dari hunian hingga perkantoran jadi kabarnya di IKN ini akan diminta ya menggunakan produk dalam negeri itu 100% tanpa menggunakan produk dari luar dalam pernyataan oleh ketua umum Asmindo itu menyatakan pentingnya partisipasi dari berbagai skala usaha mulai dari IKN hingga UKM besar dalam pembangunan IKN ini jadi kebutuhan akan mebel dan kerajinan untuk IKN sangat besar dan kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi industri dalam negeri untuk tetap bersaing dengan barang impor serta menghasilkan produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar yang diperlukan untuk pembangunan IKN jadi salah satu bentuk dukungan dalam pemenuhan fasilitas pembangunan IKN Santara tersebut kini masih dalam proses tahapan pemenuhan kebutuhan dari pembangunan dalam jangka panjang yang jelas nantinya di IKN ini akan menggunakan produk dalam negeri itu 100% kebutuhan furniture dari fasilitas di kawasan IKN Nusantara jadi optimis ya IKN ini dibangun oleh anak bangsa tanpa campur tangan dari luar negeri kemudian juga produknya pun juga menggunakan produk dalam negeri ini suatu bentuk keberhasilan kita dalam upaya menggunakan produk dalam negeri selamat menikmati